Artinya nanti akan ditarik, Pak, ketua otoritanya adalah gubernur, bukan lagi wali kota. Batam anggaranya 1 triliun yang paling gede, Pak, ya. Dan sebagian besar sumber anggaranya kan dari pendapatan negara bukan pajak, ya, PNBP. Nah, ini menarik, Pak, di kasus Batam ini, Pak. Nah, tadi di slide nomor 4, Bapak katakan tema pengembangan Batam, Rinduk BBK 2020-2045, yaitu Karimun, Batam, dan Bintan. Ya, sementara kepala otoritanya adalah otorita Batam. Apakah dengan rinduk ini, artinya nanti akan ditarik, Pak, ketua otoritanya adalah gubernur, bukan lagi wali kota. Apakah ada arah ke sana supaya lebih terintegrasi? Apalagi kita tahu bahwa wali kotanya nyalon gubernur, Pak. Iya, kan? Nah, ini jadi hal yang menarik, Pak, kaitannya dengan rinduk ini. Langsung saya sambungkan aja dengan penyaan Pak Haris terkait dengan nanti dengan rinduk BBK, Pak. Jadi memang sekarang ini statusnya arahan dari Menko, kami untuk semacam hold dulu kondisi B Batam terkait dengan kelembagaan, karena nanti akan ada Kepres. Jadi sebetulnya ketika sekarang kondisi BP seperti sekarang ini, kemudian akan melaksanakan BP 41-2001, Pak, harus akan ada Kepres tentang Dewan Kawasan. Jadi dalam Kepres itu akan diatur antara lain mengenai kelembagaannya ke depan. Termasuk apa bentuk kelembaganya, dari satu atau seperti apa, kemudian termasuk ketua Dewan Kawasnya siapa. Nah, jadi kalau nanti kami ke depan masih menunggu arahan dari Menko adalah Presiden baru, Presiden terpilih untuk dilantik, kemudian arahannya dari Presiden baru seperti apa, baru mungkin bisa kita ketahui ketua Dewan Kawasnya siapa dan ketua BP-nya juga siapa, gitu Pak, terkait dengan kelembagaannya.